Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1111 Apakah dia kaya? Tak lama kemudian, sebuah Toyota yang sombong melaju ke desa. Ketika masuk, dia berlari kencang, terus-menerus membunyikan klakson, sangat berlagu. Semua penduduk desa keluar untuk melihat. Di jalan yang terjal dan tidak rata ini, Toyota Overbearing memang sangat bagus. Beberapa penduduk desa bahkan tidak tahu mobil lain, hanya mengetahui bahwa Toyota Overbearing adalah mobil yang bagus. Setelah memasuki desa, Ervin Wang memarkir mobil di tempat yang sangat mencolok dan turun dari mobil. Kacamata hitam, tas tangan pria LV diapit, dengan rantai emas besar di lehernya, aura tiran lokal datang. Ketika Ervin Wang turun dari mobil, semua orang tahu bahwa dia adalah orang kaya dan orang kaya baru. Persis seperti pepatah di internet, sudah punya uang, tetapi temperamen belum sesuai. Setelah turun dari mobil, Ervin Wang berjalan ke penduduk desa dengan sikap tidak kenal siapapun, dan bertanya. Di mana Paman Zhou? Di mana kepala desa? Kepala desa bergegas datang untuk menyambut. CEO Wang, kenapa kamu datang ke sini begitu tiba-tiba, langsung datang begitu saja ke sini? Kepala desa tertawa, dan wajah tua dipenuhi lipatan. Kata Ervin Wang. Tentu saja, jika aku tidak datang lagi, Bianca ku akan bersama orang lain. Aku ingin melihat siapa yang begitu hebat dan bisa mendapatkan hati Bianca. Wajah kepala desa sedikit malu, dan dia berkata, Thomas juga baik, dan dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Semua orang di desa memiliki kesan yang sangat baik terhadap Thomas Kinn, masuk akal untuk memanggil Dewa Tabib Junior. Ervin Wang mengerutkan kening dan bertanya. Apakah dia kaya? Kepala desa terkejut, ini aku benar-benar tidak tahu ini. Mereka hanya tahu bahwa Thomas Kinn adalah seorang dokter yang jenius, dan tidak tahu apakah dia punya uang, tetapi keterampilan medisnya sangat bagus dan kondisi keuangannya seharusnya bagus. Tentu saja, kondisi yang dianggap penduduk desa baik hanyalah kelas pekerja yang hampir tidak memenuhi standar. Dokter adalah pekerja upahan, dokter umum berpenghasilan beberapa ribu yuan sebulan, sedangkan dokter pada level dokter kepala berpenghasilan 10 ribu hingga 20 ribu sebulan. Seorang dokter semuda Thomas Kinn bahkan diperkirakan bukan dokter kepala di rumah sakit, sudah bagus bisa menjadi dokter biasa. Dia adalah Ervin Wang, bos proyek, dan Thomas Kinn adalah kelas pekerja. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Ervin Wang mencibir, Bianca ditipu, jika tidak, bagaimana mungkin seorang dokter layak untuknya? Sungguh ilukon, Bianca bekerja di Rolls Royce dan telah bertemu begitu banyak orang baik. Bagaimana bisa menyukai seorang dokter? Ervin Wang harus melihat, apakah anak ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, bahkan Bianca pun tertipu. Kepala desa ingin mendamaikan kontradiksi, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Salah satunya adalah Thomas Kinn dan yang lainnya adalah Ervin Wang. Dia tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Thomas Kinn adalah seorang dokter yang jenius, barusan dia sudah berjanji bahwa jika penduduk desa sakit, dia dapat membantu. Tapi Ervin Wang bisa memberi manfaat kepada penduduk desa mereka, mungkin bisa membuat semua orang pindah rumah sehingga semua orang bisa tinggal di kota. Kepala desa berkata, CEO Wang, apakah ada kemajuan dalam proyek relokasi desa kami baru-baru ini? Ervin Wang menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin membicarakan hal ini untuk saat ini, aku akan pergi ke rumah Bianca dulu. L setelah berbicara, Ervin Wang langsung pergi ke rumah Bianca dengan tas di tangan. Kepala desa mengikuti dari belakang, karena khawatir akan terjadi sesuatu, jika ada konflik di antara mereka berdua, kepala desa mungkin akan maju untuk menengahi. Di depan pintu rumah Pak Zou, Ervin Wang masuk ke halaman dan langsung berteriak. Paman Zou, Bianca. Pak Zou keluar dari rumah dan melihat bahwa Ervin Wang benar-benar ada di sini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit malu. Ervin Wang datang, mari kita duduk dulu, Bianca dan calonnya ada di rumah wajah Ervin Wang berubah sedikit dan berkata, Calon apaan? Huh, coba kulihat. Dengan itu, Thomas Kinn dan Bianca juga keluar dari rumah. Begitu keluar rumah, Bianca langsung menggandeng tangan Thomas Kinn. Meski agak malu-malu, Bianca sudah tidak peduli lagi. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Ervin Wang, jadi yang terbaik adalah membiarkannya menyerah. Melihat keduanya berjalan bergandengan tangan, dampak visual pada Ervin Wang benar-benar tidak kecil. Ervin Wang mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi, ingin marah tapi adakah alasannya? Melihat Thomas Kinn ke atas dan ke bawah, dia tidak berpikir ada sesuatu yang unik, jadi dia bertanya dengan mendengus dingin. Kamu adalah calon Bianca, di mana kamu bekerja. Meski nada bicara Ervin Wang agak aneh, dia tetap sopan. Thomas Kinn berkata, aku buka klinik. Ervin Wang tersenyum tipis mendengar kata-kata itu, ternyata dia adalah seorang dokter yang membuka klinik. Kirain orang besar, hanya begitu. Seharusnya cukup menguntungkan membuka klinik, kan? Dapat 200 ribu yuan setahun. Thomas Kinn menganggup dan mengiakan ala kadarnya. Dia tidak peduli berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan kliniknya, atau bahkan jika tidak ada pendapatan. Tidak ada orang di kliniknya yang bekerja untuknya demi uang, jadi terkadang menerima biaya pengobatan, dan terkadang tidak. Sebagian besar diberikan oleh pasien atas inisiatif mereka sendiri. Lagipula, Thomas Kinn memiliki kekayaan yang cukup, saham perusahaan-perusahaan telah memungkinkan uang di kartu banknya terus berkembang. Selain itu, perusahaan ex yuan semakin kuat dan besar, dan bahkan jika Thomas Kinn menghabiskan banyak uang, sulit untuk membelanjakan abis uangnya. Baginya, uang tidak lebih dari angka. Melihat Thomas Kinn menganggup, Ervin Wang mencibir. Lah, sekarang 200 ribu yuan setahun tidak cukup untuk apapun. Jika kamu membeli mobil, kamu akan membutuhkan 20 ribu hingga 30 ribu yuan setahun untuk pemeliharaan. Ini adalah mobil termurah. Sekarang rumah lebih mahal. Biayanya 20 ribu hingga 3.000.000 PRMETER persegi setidaknya. Rumah distrik sekolah yang layak bisa berharga lebih dari 3 juta yuan. Dengan penghasilan kamu saat ini, kamu dapat membeli rumah distrik sekolah tanpa makan atau minum selama 15 tahun. Ervin Wang memiliki sikap pahit, seolah-olah yang lebih tua mendidik generasi yang lebih muda, dan dia mengungkapkan emosi ini di sini. Sebenarnya mengatakan bahwa Thomas Kinn tidak punya uang. Thomas Kinn sama sekali tidak menganggapnya serius, tersenyum tipis, dan tidak mengatakan apa-apa. Bianca Zhou sedikit tidak senang, memutar matanya dan berkata, Ervin Wang, jangan terlalu meremehkan orang, Kak Thomas lebih kaya darimu. Awalnya, Bianca Zhou tidak ingin berbicara seperti itu, tetapi sindiran pada Thomas Kinn yang terus-menerus oleh Ervin Wang membuatnya sangat kesal. Meskipun pacar dan kekasih ini berpura-pura, Bianca Zhou juga harus membelanya. Mendengar apa yang dikatakan Bianca Zhou, Ervin Wang mengerutkan kening. Dia lebih kaya dariku. Bianca, takutnya kamu melakukan kesalahan. Kamu tidak ditipu olehnya. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki seorang dokter? Apakah dia punya rumah? Bianca Zhou memutar matanya dan terlalu malas untuk menjelaskan kepada Ervin Wang. Ervin Wang berada di Real Estate, jadi dia selalu membicarakan tentang rumah. Ervin Wang mencibir dan berkata, gaji tahunan 200 ribu yuan dianggap kaya. Tahukah kamu berapa harga rumah kota Donghai sekarang? Lokasi yang lebih baik dimulai dengan 30 ribu yuan per meter persegi, dan gaji tahunan adalah 200 ribu yuan, bahkan tidak bisa membeli sebuah toilet biarpun tidak makan tidak minum setahun. Bianca Zhou mencibir, kak. Thomas tidak mampu membeli rumah. Rumah kak Thomas bisa membuatmu takut sampai mati. Ervin Wang membeku sesaat, lalu tersenyum. Konyol, rumah apa yang bisa membuatku takut? Bianca, kamu ditipu olehnya. Ervin Wang memandang Thomas Kin dan bertanya, katakan, bagaimana kamu berbohong kepada Bianca? Aku akan mendengarkanmu. Thomas Kin ini pasti menggunakan trik untuk menipu Bianca. Orang lain tidak melihat dunia luar, dia telah melihatnya. Thomas Kin tidak bisa membodohi dia. Melihat Ervin Wang sudah sedikit marah, kepala desa buru-buru maju untuk menengahi. Hei hei, C.E.O Wang, jangan bicara tentang dia, ku dengar kamu membeli rumah baru. Apakah kamu ingin mengajak kami berkeliling? Wajah Ervin Wang sedikit meredah, dan dia menatap Thomas Kin dengan galak. Boleh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.